Menyambut Hari Buku Nasional, Sabtu pagi, komunitas budaya Sekarnusa bekerja sama dengan sebuah penerbit menggelar acara remaja seni dan literasi. Dengan membagikan buku gratis bagi anak sekolah di Setubabakan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, sebagai wujud pelestarian budaya, berbagai pentas seni kebudayaan Betawi juga ditampilkan meramaikan acara. Kita kepengen anak-anak itu lebih mencintai budaya kita. Jadi anak-anak itu lebih dekat dengan budaya kita, banggalah kepada budaya kalian. Budaya ini luar biasa, kenapa kita harus mencintai budaya orang lain ketimbang budaya kita yang bagus banget. Mendorong kebiasaan membaca, Abang None Buku juga diturunkan untuk mensosialisasikan buku, baik buku konvensional hingga elektronik. Kalau hari ini kita ada sosialisasi AI Jakarta, perpustakaan digital dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kita bisa dimanapun dan kapanpun itu bisa baca buku. Jadi nggak perlu datang ke perpustakaan konvensional. Terus kita juga tadi memperkenalkan sedikit tarian Betawi. Jadi kita sebagai Abang None Buku kan kita identitasnya Betawi. Tak hanya mendorong baca buku, sebagai penjaga budaya nasional, tahun ini Sekarnusa khusus pamerkan budaya Betawi. Posisi kota Jakarta sebagai kota metropolitan sedikit banyak mempengaruhi budaya asli Betawi. Karena itu diperlukan berbagai usaha untuk terus menjadikan budaya Betawi awet sepanjang masa. Kalau Betawi itu kan sepatnya cuma lugu gitu ya, tidak mau seraka, tidak mau ngajukan diri segala macam. Jadi sehingga ketinggalan sama yang lain. Akhirnya generasi muda atau masyarakat tidak banyak mengetahui tentang budaya Betawi gitu ya. Rencananya sebagai pucat acara hari minggu akan diadakan Setu Babakan Menari yang akan diramaikan 1.200 siswa menari tarian ondel-ondel di lokasi yang sama. Anissa Fikasari, Iditya Wahyu, melaporkan untuk NET. Tumbarlas terakhir, required tolong tukarlas terakhir diуемung.